Penyelunupan 7 kg sabu dan ribuan putir pil ekstasi jaringan internasional digagalkan tim gabungan provinsi Bangka Belitung. Sebanyak 4 tersangka diamankan dalam penggerbekan di sebuah kapal di pelabuhan Tanjung Kalian, Montok, Bangka Barat. Seorang tersangka ini ditangkap di sebuah kapal yang sedang bersandar di pelabuhan Montok, Bangka Barat. Dari tangannya, petugas BNN bersama Dirnarkoba Polda Babel dan Bea Cukai menyita 1 kg kristal sabu yang terbungkus kemasan teh Cina. Berbekal keterangan tersangka, tim gabungan langsung bergerak cepat dengan menangkap 3 kurir sabu lainnya. Dari tangan ketiganya, tim gabungan menyita 6 paket sabu dengan masing-masing berat 1 kg serta 5.000 butir ekstasi yang juga dibungkus dalam kemasan teh Cina. Para kurir sabu ini diamankan di atas kapal penyeberangan. Menurut seorang tersangka narkoba berasal dari Malaysia yang dibawa masuk lewat Batam, Tanjung Pinang, Palembang menuju Tanjung Kalian, Montok dan rencananya akan diedarkan di Bangka Belitung. Memang dia tidak saling kenal, jadi yang satu jaringan Aceh, jadi jaringan dari Batam. Tim gabungan kini tengah memburu terduga pelaku lainnya yang masuk dalam jaringan pengedar narkoba ini. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!